Nabi Ibrahim itu lama enggak punya anak, lama enggak punya anak, ingin punya anak ingin punya anak, umur 80 tahun itu belum punya anak masih Nabi Ibrahim akhirnya dikaruniakan Nabi Isma, Nabi Ismail alaihi salam ketika dikaruniakan Nabi Ismail mengandung Ibu Nabi Ismail alaihi salam Nabi Ibrahim enggak mau cintanya Tuhannya di kalahkan oleh cintanya kepada anak maka Nabi Ibrahim menyatakan, aku nadarkan anakku, aku korbankan untuk Allah jangan anak, jangan anak, nadaro montormu kayak Nusa Taufik, ayuh wani kan atau duitmu misalnya, jangan anak, ini anak nih satu-satunya aku nadarkan kurban untuk Tuhanku Allah SWT, hebat kenapa? enggak mau, kalau dia cinta kepada makhluk bahkan anaknya sendiri melebihi cintanya dia kepada Allah SWT karena itu disebut khalilur rahman udah, sampai Nabi Ismail ini cerdas luar biasa sampai Nabi Ismail tadi ini bisa membantu orang tuanya bisa membantu, ngangkatkan itu, ngangkatkan ini, luar biasa eh, ditagi ya Ibrahim awfi binadrik ayuh, sekarang penuhi nadarnya kamu ditagi lewat mimpi bangun dan tidur kaget Nabi Ibrahim nadar ya Allah, saya nadar untuk mengorbankan anakku kepada Allah ayuh, penuhi Ibrahim ya Allah motong anak yang sudah aku harapkan nih udah lagi gede lucu-lucunya nih masa ini perintah Tuhan Nabi Ibrahim bingung saat itu tidur lagi ya Ibrahim awfi binadrik Ibrahim, penuhi nadar kamu mohon kepada Allah ya Allah jelaskan apa benar ini perintahmu yang ketiga awfi binadrik yakin Nabi Ibrahim ini perintah Tuhan ini perintah itu Tuhan harus saya laksanakan cuma mimpinya Nabi Ibrahim lah ya lekon mimpi belain anakmu lain lagi setan itu itu setan itu kenapa kamu udah cinta masih gak seperti Nabi Ibrahim hati jangan nanti seperti cerita di TV saya yang bunuh karena saya ada bisikan sing bisikan say please ini perintah Nabi Ibrahim ini pilihan Allah lain jangan digambarkan dengan manusia biasa udah Nabi Ibrahim ngomong smile ayo bantu abah bantu bapak berburu oh iya iya disiapkan perlu apa pak perlu bedang perlu apa tali perlu kain perlu 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 bawa yang bawa Nabi Ismail sampai di satu daerah Minah baru Nabi Ibrahim terus terang setannya bingung setannya bingung kenapa ini pengorbanan yang luar biasa ini anak bagaimana ini setan bingung berusaha untuk menggagalkan nah itu setan itu semuanya setiap saatnya untuk menggagalkan aku akan celakakan manusia kecuali hamba-hamba yang sudah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena keikhlasannya aku pengaruhi manusia dari arah muka dari arah belakang dari arah kanan dari arah kiri sehingga engkau ya Allah tidak menyaksikan mereka kebanyakan tidak bersyukur kepadamu kamu akan menyaksikan ya Allah mereka tidak akan bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu jadi iblis sudah sumpah di hadapan Allah akan ganggu anda segala cara tapi lolos semuanya Nabi Ibrahim Nabi Ismail lolos semuanya sampai disitu putraku Ismail aku ini dalam mimpi mendapatkan perintah Tuhanku untuk menyebelah kamu nak karena aku sudah nadar dulu gimana pendapat kamu kalau terjadi pada kamu gimana gendeng Bapak melayu tapi tahu Nabi Ismail terdidik tahu Bapaknya ini seorang Nabi perintah Tuhannya beneran iman sudah ada pasrah kepada Allah nekat saudara ya abatif alma tu'mar kalau itu perintah Tuhan laksanakan laksanakan aku jangan dibikir kamu akan mendapatkan aku tetap sabar insyaallah Bapak jangan khawatir tak terima Allahu Akbar akhirnya Nabi Ibrahim pasrah nanti lagi anaknya jadi korban Nabi Ismail pasrah nanti lagi dia akan mati malam malam aslam keduanya sudah pasrah wa tallahu ljabin sudah dimiringkan sama Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Ismail ngomong Bapak Ayah bentar ikat tangan saya sama kaki saya karena sesungguhnya ketika pedang itu berjalan ke lahir itu sakit aku khawatir akan berontak nanti ikat tangan saya dan kaki saya ayah dibuka bajunya titip untuk kenang-kenangan ibu tapi jangan sampai kena darah pasti ibu saya akan membayangkan bagaimana sakitnya anaknya ketika dia tersembelah titip barangkali bisa menghibur ibu ketika kangen rindu dengan aku bisa memeluk bajuku kasih tahu teman-temanku jangan datang ke rumah dulu khawatir nanti setiap melihat teman-temanku ibu ingat dengan aku akhirnya tidak ikhlas dengan perintah Tuhan ayah kalau menyembeli aku jangan melihat takut takut nanti tidak tega ikhlaskan supaya tidak mengulangi derajat anda dan pahala anda ayah tutup mataku dengan kain sehingga aku tidak menyaksikan bagaimana itu pedang yang akan mengiris daripada leherku begitu Nabi Ismail luar biasa dipeluk sama Nabi Ibrahim yang paling membantu aku untuk melaksanakan perintah Allah engkau wahai anakku ya Allah mudah-mudahan anak kita bisa membantu kita untuk melaksanakan perintah Allah menjadi orang yang manfaat dunia sampai akhirat udah Nabi Ibrahim Ya Allah aku korban kenanakku ya Allah untukmu ya Allah bukti cintaku kepadamu ya Allah Bismillah Allahu Akbar enggak teriris saudara satu senti pun tidak teriris Nabi Ibrahim koreksi mungkin kurang ikhlas aku Bismillah Allahu Akbar enggak teriris apa pedangnya ini dicoba di batu pecah batunya pedang apa maksudnya batu yang keras bisa kamu pecah tapi leher anakku yang lembut tidak bisa kamu robek pedangnya ngomong Allah yang melarang Ibrahim Bismillah Allahu Akbar enggak bisa wa nadainahu ayya Ibrahim God Sadaq Terru'ya wahai Ibrahim udah kamu laksanakan ya perintah itu udah kamu laksanakan itu perintah wahai Ibrahim akhirnya Malaika Jibril bawa domba yang besar wafadainahu bidibhin azim udah ini gantinya Ismail gak mungkin Ismail akan bisa disembelai nih gantinya domba dan akhirnya menjadi perintah syariah sampai akhir hari kiamat setiap kejadian itu disunahkan untuk memotong hewan hewan kur kurban karena kejadian Nabi Ibrahim sangat sangat hebat saudara sangat sangat hebat karena itu Allah menyatakan wa Ibrahimul diwaffa Nabi Ibrahim yang benar-benar menepati janjinya janji sama Tuhan itu jangan tidak tepat kalau kamu janji kepada Tuhan tepat nanti anda akan dibantu oleh Allah sebagaimana Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim akan selamat akan selamat yang tepat kita janji setiap saatnya dalam sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa umati lillahi rabbil a'lamin sholatku ibadahku hidup matiku lillahi rabbil alamin ibadah berantakan sholat berantakan anda janji apa itu penuhi janji Tuhanmu maka kamu akan diperlakukan sebagaimana Nabi Ibrahim yang memenuhi janjinya janji janji tidak punya duit janji kalau saya punya sekian juta saya akan begini datang jutanya tapi tidak begitu kalau sudah kobong ketipu baru meneng tidak ngomong akhirnya dibawa ke porong karena itu kalau janji yang benar penuhi itu janji luar biasa begitulah Nabi Ibrahim alaihiss alaihissalam wah banyak ceritanya Nabi Ibrahim yang sangat memilukan Nabi Ibrahim yang sangat tegas Nabi Ibrahim yang luar biasa karena itu Nabi Ibrahim ini adalah Nabi pilihan Allah subhanahu wata'ala paling afdahlah para ambiyah adalah Nabi Muhammad s.a.w. kemudian setelah itu Nabi Ibrahim s.a.w. ini luar biasa Nabi Ibrahim mudah-mudian insyaallah kita bisa menduluk akhrak mereka semuanya Amin Allahumma Amin Amin Allahumma Amin 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 dengan selamat menikmati